Ketika saya diundang oleh orang untuk menempat di rumah saya Rumah baru, acaranya tasakuran menepati rumah baru Jadi hampir jarang yang bilang syukuran tuh, tasakuran kebanyakan Padahal janji Allah Allah telah berkomitmen Apabila engkau bersyukur, pasti akan kutambah Logika kita dengan janji Allah itu Karena dia bersyukuran akan diberi nikmat Ternyata setelah syukuran menempat di rumah baru Enam bulan kemudian rumahnya terbakar Kemudian syukuran nikah Tiga bulan kemudian berserai lagi Jadi dimana janji Allah menambah nikmatnya itu Nah ternyata mereka itu bukan syukuran Tapi tasakuran Dalam pengertian Kalau orang bersyukur itu pasti bertasyakur Tapi tidak selalu orang yang bertasyakur itu bersyukur Karena tasakur itu adalah sebatas mengucapkan thanks a lot Maksibuko Itu aja Terima kasih Apa? Nuhun pisan bahasa sebenarnya ya Terima kasih banyak Nuhun, matur Nuhun Terima kasih Banyak sebatang itu Terima kasih Thank you very much Thanks a lot Dan sebagainya Tetapi kalau syukuran itu adalah kondisi hati Bukan ucapan Jadi artinya Bisa saja orang itu Tasakuran Tapi tidak bersyukur Ketika membeli sesuatu di pasar Katakan saja beli bawang Beli 5 kilo Tanpa imbu Pas sekali timbangannya Jadi si pembeli bilang Masih 5 kilo gak ada imbuhnya Ya deh Dikasih Ternyata imbuhnya itu bawang-bawang yang bosok Dia bilang terima kasih Sampai-sampai sambil membentak Itu dia tidak bersyukur Dia bertasakur Terima kasih Sambil marah Anak kita juga minta uang 10 ribu Kita kasih 2 ribu Dia ambil juga Terima kasih Sambil lari Nah Itulah makanya Jadi orang Dari mana buktinya dia itu Tasakur Acara tasakur Ya betul tasakur Setelah saya celama Saya dibawa masuk ke kamar tidurnya Tempat tidurnya itu dibuat dari Brasok Ini pesan dari Itali Harganya 700 juta Bunda masuk di kamar mandi Itu terbuat dari Rasapanya dari Onyx Yang dipesan dari Dari Turki langsung Ya kan Ini harganya Sekitar 200 juta Nah Ketika diajak Metel-metel di rumah dia Yang sangat mewah itu Ini lagi Tasakur Dan apa Sedang pamer Jadi beda Nah jadi Ini saya jelaskan Salah mendetail disini Jadi Bersyukuran itu Salah satu Unsurnya Atau Komponen Sudah itu adalah Mengusapkan Terima kasih Atau Alhamdulillah Memuji Allah Itu salah satunya Tetapi yang paling terpenting Bahwa syukuran itu satu Adalah pertama Dia Menyadari Plus Merasakan Plus Memahami Plus Mengetahui Bahwa dia Mendapatkan Nikmat dari Allah Itu satu Memahami Menyadari Mengerti Mengetahui Kalau seandainya Pak Afkar Di bawah Rancangnya itu Di bawah Tehernya Ada Harta karun Emas Sepuluh Kintal Atau satu ton Tapi tidak tahu Senang gak Bisa bersyukur gak Ya enggak Karena gak tahu Atau juga kita Tidak sadar Berapa lama Saya tidak pernah Mensyukuri Bokong Nah ketika Kena Apa namanya Bisul Dua bulan Saya gak bisa duduk Lurus Miring Begini Ya Allah Baru sadar Nikmatnya Bokong Seperti bantal Permanen Duduk dimana Saja Empuk Jadi selama ini Saya tidak Mensyukuri Punya Bokong Kenapa Karena saya Tidak Menyadarinya Banyak Seorang Perempuan Dapat suami Yang soleh Sangat Sangat Soleh Sekali Dia Dia Ngelus Dada Setiap Hari Marah Marah Terus Masya Allah Setelah mati Dia baru sadar Oh jadi suami saya itu Waliullah Ya terlambat Masalahnya Jadi Satu Saratnya Sadar Tahu Mengerti Itu satu Yang kedua Bersyukur itu adalah Mengakui Bahwa Itu adalah Pemberian Tuhan Jadi Bersyukur itu Adalah Empat Komponennya Sebetulnya Ada 80 Pernah saya Analisa Ada 80 Kita singkat saja Yang kedua Yaitu Mengakui Sebagai Pemberian Allah Saya Mau Nanya Kepada Orang Yang Sukses Dalam Kehidupan Menai Jabatan Harta Dan Sebagainya Dan Sebagainya Coba Kita tanya Orang Kaya Dari Mana Kau Dapatkan Hartamu Yang Berlimpah Ruah Ini Jawabannya Hampir Sama Hasil Jerih Payaku Hasil Banting Tulang Peras Keringat Kepala Jadi Kaki Kaki Jadi Kepala Siang Jadi Malam Jadi Siang Banting Tulang Peras Keringat Dia Tidak Merasakan Itu Sebagai Pemberian Tapi Akibat Dari Kerja Keras Dia Sekalipun Dia Mengundang Mubalik Tasakuran Dia Tidak Bersyukur Jadi Ini Yang Paling Sulit Ternyata Masih Adakah Orang Yang Bisa Mengatakan Min Aina Laka Hadha Dari Mana Engkau Dapatkan Ini Lalu Jawabannya Seperti Dalam Petunjuk Al-Quran Hadha Min Fadli Rabbi Ini Adalah Anugrah Tuhan Saya Sudah Jarang Mendengar Orang Yang Mendapatkan Rizki Lalu Mengatakan Ini Anugrah Tuhan Rata-rata Ini Hasil Perjuangan Dan Cerih Payahku Itu Penting Sekali Karena Bagaimanapun Sadar Pemberian Tuhan Ini Tidak Satu Hal Yang Mudah Makanya Allah Mengatakan Walainkafartul Inna Adabi Lashadid Barang Siapa Yang Tidak Bersyukur Maka Siksaku Sangat Keras Artinya Akan Disiksa Oleh Allah Kita Umpamakan Saja Kang Abu Marlo Seorang Anak Yang Sukses Yang Berhasil Menghapun Harta Kayar Raya Jabatan Tinggi Dulu Yang Nyebokin Ibunya Yang Mandikan Ibunya Yang Ibunya Yang Ngasih Modal Juga Ibunya Tetapi Ketika Diwawancara Oleh Seorang Wartawan Ditanya Apakah Orang Kamu Memberi Modal Tidak Semuanya Aku Dari Modal Dengkul Ya Dari Merangkak Sampai Selain Dan Dia Ingkari Kebaikan Orang Tuanya Dan Ibunya Nonton Di TV Langsung Sang Ibu Datang Ke rumah Anaknya Wahai Anakku Yang Sangat Aku Cintai Mulai Hari Ini Jangan Kau Panggil Aku Sebagai Ibumu Lagi Sakit Hati Mengingkari Kebaikan Orang Saya Bikin Orang Sakit Hati Nah Jadi Sekalipun Dia Rame Rame Dia Hajatan Namanya Tasakuranya Tidak Bersyukur Kemudian Yang ketiga Yang penting Lagi Adalah Kalau Yang kau Bersyukur Maka Pasti Pemberitung Akan Digunakan Akan Dimanfaatkan Seoptimal Mungkin Dan Tidak Akan Dimubadirkan Tidak Akan Disiasiakan Betapa Sakitnya Aku Sendiri Yang Memberikan Kekasihku Namanya Maimunah Nampu Marlo Saya Kasih Saya Kasih Saya Kasih Kain Sutra Dari Apa Namanya Itu Kampano Cirebondo Terus Mi Sarga Delapan Juta Sambil Kutulis Surat Wahai Adinda Maimunah Kukirimkan Bahan Sutra Tolong Segera Dijahit Aku Ingin Melihat Kecantikan Ketika Memakai Kain Sutra Ternyata Setelah Dua Minggu Saya Datang Ke Rumah Ternyata Kain Sutra Itu Ditaruh Di Depan Pintu Buat Keset Sejak Itu Mulai Hari Ini Tak Ada Lagi Kata Cinta Diantara Kita Goodbye Forever Itulah Jadi Artinya Bersyukur Itu Bukan Hanya Mengucapkan Tetapi Satu Kita Mengerti Memahami Menyadari Mengetahui Yang kedua Kita Mengakui Pemberian Tuhan Yang ketiga Kita Manfaatkan Kebaikan Tuhan Dengan Seoptimal Mungkin Dan Yang keempat Kita Mengatakan Mentasakuri Mengatakan Alhamdulillah Itulah Sarat Rukun Orang Bersyukur Saya Kira Apakah Kita Sudah Bersyukur Wallahu A'lam Mari Kita Introspeks Sendiri Makasih Bersyukur